Informasi lain, Saudara DPRD Kota Pontianak menyampaikan sejumlah rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Pontianak tahun anggaran 2023. Berdasarkan hasil pembahasan PANSUS, Organisasi Perangkat Daerah, Pemkot Pontianak diminta terus mengoptimalkan peningkatan pendapatan asli daerah. DPRD Kota Pontianak sudah menyampaikan sejumlah rekomendasi terkait laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota Pontianak tahun anggaran 2023. Dalam rekomendasinya, seluruh organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemkot Pontianak diberikan saran perbaikan, terutama berkaitan optimalisasi peningkatan pendapatan asli daerah yang perlu perhatian khusus. Ketua DPRD Satarudin meminta, penjabat yang ditempatkan di OPD harus mengerti tentang anggaran, bukan orang berpasalah, ataupun yang tidak bisa bekerja menjalankan tugas sebagai kepala dinas. Banyak, hampir di semua dinas, kita berikan rekomendasi terkait perbaikan untuk di 2024 ya, terutama dari itu yang paling banyak itu dinas pendapatan. Nah, karena disitulah harus kita betul-betul supaya PAD Kota Pontianak meningkat. Makanya kami minta yang ditaruh ke situ, nanti kepadanya itu orang yang paham dan ngerti anggaran, bukan orang yang bermasalah, ya kan? Orang yang bermasalah jangan ditaruh di situ, rusak itu barang belum ditaruh di situ, ya kan? Nah, dinas lain juga kita berikan saran dan pendapat untuk perbaikan, sepertinya sosial kan terkait dengan hidup miskin kota penjana, ya kan? DPRD menilai pembangunan berbagai infrastruktur di kota Pontianak sudah cukup maksimal. Namun, masih terdapat sejumlah sektor yang harus diperbaiki, termasuk berkaitan dengan pajak reklama.